Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh, 7 tahun di Wai Yuh, biasa Uwa, ya Ayo Ke Raras Ngelas suluh Kangen masak, ayo nak Kumat lu nama Alhamdulillah Alhamdulillah Tadi tuh ke rumah Dek Kebetulan detenya lagi disini, ya saya ikutin aja kesini ternyata tetengnya lagi cari kayu emang masaknya lagi masih pakai tau masih alami seperti zaman dulu selamat menikmati selamat menikmati dan di video kali ini saya mau berkunjung ke TETI seorang janda desa punya anak seperti itu sahabatnya dan yang kebetulan minggu kemarin saya berkempungan daerah sini ketemu janda desa yaitu namanya TETI dan kali ini saya mau berkunjung lagi yang kedua kalinya sahabat ya tadi itu ke rumahnya sahabat kita tapi tidak ada katanya TETI itu lagi di sawah ya kayak katanya mau ngambil kayu bakar oke sahabat penasaran simak terus videonya sampai sesel dan ikuti saya terus nah kayaknya di sekitaran sini ya TETI itu kita cari sahabat nah sebelah mana ya TETI nya saya penasaran minggu kemarin saya janji mau main ke rumahnya sahabat tapi kebetulan di rumahnya lagi tidak ada jadi sekarang saya mau cari di kebun dan atau di sawah dan disini kebetulan mesin kemarau dan itu ada domba-domba sahabat ya yang lagi diangon ya oke sahabat kelihatan ya sama ini nih sawahnya tuh pecah-pecah tanahnya juga ya sehingga udah agak lama ya mesin kemarau dimana ya sebelah dimana kita cari ya sahabat kayaknya sebelah sini TETI nya nah itu kayaknya ya bener seorang janda yang tangguh dan rajin assalamualaikum 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 aduh 7 naun di wajib ya biasa wajib ya ayo 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 teraras ngelas suluh ngelas suluh kengen masak ayo nak kemarau udah mak alhamdulillah tadi tuh ke rumah kemarin udah janji main lagi ke rumah TETI kebetulan TETI nya lagi disini ya saya ikutin aja kesini ternyata TETI nya lagi cari kayu emang masaknya masih pake hawu masih alami ya jaman dulu banget tapi enak ya kalau masak nasi pake jutung hawu emang rasanya beda daripada masak di medjikom udah lama deh disini udah lama dari tadi lumayan itu disini sendirian sendirian aja sendiri gak takut enggak dekat rumah ini ini kan hutan ya banyak peponan yang serem banget ya gak takut ya enggak udah biasa udah biasa kemarin waktu kemudian di kebun lagi ngiram iya sekarang lagi nyari suluk kayut bakat liat iya 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 setelah pilih-pilihnya punya pesentennya ininya sebentar lagi asar ya kalau ke jaman disini di mana disini disana paling jauh ya tapi kalau buat mandi nyuci gitu di rumah di rumah ada di sumur masih ada belum kering Alhamdulillah itu kalau ada air di rumah kalau di daerah mau nyuci mau ke sungai sudah jauh pokoknya punya sumur sudah pada kering semuanya Alhamdulillah disini sumur masih ada aduh tanginnya kencengnya tehnya jadi dia mah semur kau lecer tehnya jadi dia mah aduh saya lecer caranya kecil ya kan jadi kalau ngambil kayu bakar itu kita ke sini ya kalau di pinggir rumah nggak ada kalau ada di pinggir rumah atuh tinggal ngambil aja kalau mau masak ke mana kamari atau iya tes panen temennya coba pada minggunya hari Cabema memang ada dalam minyak bulanannya sampai 4 bulannya seumur selain kebun cabai itu kebun nondit ya katanya Teteh punya kebun dari ada jauh dari rumah dimana Teteh di sana jauh di jurubanteng tempat wisatanya di rumah tempat sering dikunjungi orang dari mana-mana disini disana eh kalau sekarang masih masih jarang jarang kalau puncak Teteh di mana Teteh sebelah sana lagi Teteh pernah ke puncak Teteh pernah tapi ke curug banteng mah belum pernah ya main kalilah kita main ke sana sambil apa masak di sana ya kayak sawah Teteh kan ada di sana ada ya katanya ada sayuran ada ikan di kolamnya gulah gulah tapi nyangkapnya gimana pakai ancor 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 rungkup gitu ya di rungkup Aduh teh ngomong-ngomong ngobrol-ngobrolnya ya tempatnya memang sejuknya sejuknya angin sepoy sepoy bukan sepoy sepoy lagi penceng disini angin Aduh apalagi kalau main ke sini tuh suasana di persawahannya sepoy lagi musim padi kayak Ternyata-ternyata pasti semakin indah ternyata melalui salu lagi masa Insya Allah kalau nanti musim padi sampai kesini lagi kayak ngomong-ngomong udah apa udah calon bapaknya ayahnya belum ada belum ada belum ada ya Insya Allah kalau teteh niat pasti adalah ada jalan ada jalan ada niat pasti ada jalan gitu mudah-mudahan berdua aja kita semua Allah mudah-mudahan di selalu itu iya mudah-mudahan kita cepet-cepet cepat jodoh gitu ya amin oke teteh asik nih kayaknya ngobrol aja sampe terasa ini udah sore teteh ya iya jadi sekarang aku mau pulang lah sekalian teteh ya kayaknya mau pulang tapi teteh habis dari rumah temen teteh sekalian nanti kesini oke teteh saya main kesini gak bawa apa-apa gak bawa oleh-oleh buat teteh gitu buat anak teteh misalnya tadi buru-buru gitu oke oke sahabat teteh vlog dimana saja tuh ada jadi kali ini saya ketemu lagi sama teteh janda desa anak satu yang kedua kalinya kebetulan lagi ambil kayu bakar di sawah sekalian saya ngantar oke sekarang pulang kita pulang tuh ya iya kita langsung gimana disana langsung masak ya nah begini kita ada di kedesaan Jawa Barat ini sahabat tempatnya ini di Kabupaten Sukabumi Selatan ya iya jadi seperti inilah keadaannya kalau di musim kemarau sekarang ini ya eh jangankan tanam padi ya rumput-rumput liar juga pada krim pada keriting eh kalau kali ini saya sampai disini saja dulu ya sahabat eh tetinya udah sampai ke rumah ya eh di video berikutnya kita ketemu lagi sama eh teti ya mungkin hehehe jangan lupa pantang terus channelnya ada vlog dan like comment and share dan subscribe oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mereka tawakan maaf op tangan aku selamat menikmati